Terima kasih telah menonton Satuan Reserse Kriminal Pol Restabes Makassar menggelar rekonstruksi kasus penculikan dan pembunuhan bocah bernama Muhammad Fadli Sadewa yang berumur 11 tahun di Mako Primo, Polda, Sulawesi Selatan, Jalan KS Tubung, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Selasa Siang. Pelaku utama Muhammad Adrian yang berumur 17 tahun tidak dihadirkan dalam adegan rekonstruksi tersebut dan digantikan dengan penyidik Satres Krim Pol Restabes Makassar dikarenakan pelaku merupakan anak di bawah umur. Sedangkan rekan pelaku Muhammad Faisal berumur 18 tahun hadir dalam rekonstruksi dengan menggunakan pakaian tahanan berwarna oranye dan celana pendek. Dalam kasus penculikan dan pembunuhan ini, pelaku Muhammad Adrian bersama rekannya Muhammad Faisal telah merencanakan untuk berbisnis menjual organ tubuh melalui situs iAndex sejak bulan Desember 2022 lalu. Usai merencanakan, kedua pelaku ini menjalankan aksinya hingga berujung ke kasus penculikan dan pembunuhan anak. Rusmawan Dirara, Sulebes TV Rekak ulang adegan kasus penculikan dan pembunuhan bocah oleh Pol Restabes Makassar memperagakan 28 adegan oleh pelaku kedua. Dibuat bersama dengan kedua tersangka yang sedang berada dalam plastik kandung, korban dalam keadaan utuh, terus kemudian kedua pelaku membawa korban di daerah noncongloe untuk dibuat. Dalam reka adegan penculikan dan pembunuhan korban Muhammad Fadli Sadewa, bocah berusia 11 tahun dipimpin langsung oleh PLT Kasat Dreskrim Pol Restabes Makassar, Kompol Jupri Nasir, serta dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Jaksa Anak, serta UPTP 2A Kota Makassar di Mako Brimopolda, Sulawesi Selatan, di Jalan KS Tubun, Kecamatan Mariso, Kota Makassar pada selasa siang. Sebanyak 35 adegan dalam rekonstruksi yang dimulai dari perencanaan berbisnis, menjual organ tubuh hingga melakukan penculikan dan pembunuhan, dengan cara mencekik dan membenturkan mukanya di lantai sebanyak 3 kali hingga tak sadarkan diri. Lalu diseret ke kamar mandi untuk memastikan kelakuan pelaku tak terlihat oleh warga sekitar, serta menuangkan air ke bagian tangan dan membasu muka korban. Selanjutnya rekonstruksi terakhir, kedua pelaku membungkus korban menggunakan kantong plastik berwarna hitam. Kaki dan tangan diikat tali rapiah. Lalu korban dibawa menggunakan sepeda motor mengarah ke Jembatan Nipa-Nipa, Kecamatan Moncong Loe, Kabupaten Maros, untuk dibuang sekaligus menghilangkan jejak para pelaku. PLT Kasat Dreskrimpol Restabes Makassar, Kompol Juprinatsir mengungkapkan, pasca rekonstruksi ini, pihaknya akan berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum untuk dilakukan tahap pelimpahan berkas perkara. Di mana dalam rekonstruksi tadi, ada 25 adegan. Berulangi, ada 35 adegan. 30. Terus kemudian, dengan adanya rekonstruksi terakhir yang kita raksanakan ini, kami dari Penyedik Pol Restabes Makassar, segera berkoordinasi dengan JPU, dan akan mengirim berkas perkara untuk dipelajari oleh JPU paling lambat. Besok kami akan berkirim. Setelah itu, kami akan koordinasi dengan JPU selanjutnya, untuk penanggungan lanjutnya, untuk diteliti. Karena ini, kalau punya ada dua, satu dewasa, satu anak-anak, sehingga dalam penanggungan perkaraannya, kami split sampai laku dewasa tersendiri berkasnya, kemudian sampai laku anak tersendiri berkasnya, dan yang paling utama di sini adalah anak, karena harus didampingi oleh lembaga peradilan anak. Sebelum melakukan aksinya, kedua pelaku Muhammad Adrian dan Muhammad Faisal, melakukan perencanaan berbisnis menjual organ tubuh melalui situs Yandex, sejak bulan Desember 2022 lalu. Pemirsa polisi juga menemukan sejumlah fakta baru Usai melakukan reka ulang penculikan dan pembunuhan bocah MFS. Usai melakukan 35 adegan rekonstruksi oleh tim Satreskrim Poldres Tabes Makassar di Mako Brimopolda, Sulawesi Selatan, di Jalan KS Tubun, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Selasa Siang. Sejumlah fakta terbaru muncul saat hendak dibunuh. Korban Muhammad Fadel Sadewa berteriak, hingga pelaku Muhammad Faisal menutup mulut korban. Tak sampai di situ, Usai korban dibanting ke lantai berkali-kali hingga tidak kesedarkan diri. Pelaku utama, Muhammad Adrian, mengambil uang korban 5.000 rupiah dan menyuruh pelaku Muhammad Fadli membeli rokok. Selain itu, dari hasil visum luar, korban meninggal dunia dicekik oleh pelaku utama, yakni Muhammad Adrian. Pelaku Adrian kami tidak dirikan karena dia dirindungi, dia anak sehingga tadi di adegan pengganti. Tetapi pelaku Saudara Pak Faisal tetap dihadirkan karena dia sudah dewasa. Sejak kapan ini Adrian mempelajari di situ? Saudara Adrian mempelajari sejak SMP kelas 3. Saudara Adrian mengetahui internet atau mempelajari sejak SMP kelas 3. Dan kami jelaskan lagi bahwa Desember kemarin, Maret 2022, di situ dia buka indeks yang ada di dalam hidupnya tentang penjualan organ tubuh. Sehingga di situ terinspirasi, di situ memotivasi bahwa dengan adanya penjualan organ tubuh, dengan menggunakan dolar Amerika, dibayar dengan dolar Amerika, itu cepat memperkaya diri dan bermampat akibat perbuatannya kedua pelaku dijerat undang-undang berbeda. Pelaku utama Muhammad Adrian dijerat pasal 80 undang-undang anak, dengan ancaman 10 tahun penjara. Sedangkan rekannya Muhammad Faisal dijerat pasal 340 tentang perencanaan, pasal 338 tentang pembunuhan, pasal 170 tentang pengeroyokan atau melakukan lebih dari satu orang dengan ancaman hukuman mati.